Bersiaplah Games Plus Competition! Nantikan Games Plus Competition, segera! Sebelum 2015, Pantri Jompo di kawasan Bogor, Jawa Barat ini cukup populer. Tapi sekarang, kepopulerannya berubah jadi lokasi paling menakutkan. Misteri dan mitos Goa Selarong Dalam masa perjuangan para penjajah, banyak dari bangsa kita menggunakan tempat-tempat yang sangat rahasia, agar aman dan strategis untuk bertempur, dan rencana perang tidak terendus oleh musuh. Selain bangunan yang terasingkan, konon Goa juga menjadi sasaran para pejuang bangsa untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Seperti peninggalan sejarah Goa Selarong yang berlokasi di Kabupaten Bantul, tepatnya di Desa Kembang Putihan, Bantul, Yogyakarta. Lantas benarkah di balik sisi historisnya, Goa Selarong menyimpan kisah dan kejadian beraroma mistis? Seperti apa penampakan pintu gaib yang mitosnya bisa membawa siapa saja ke dunia lain? Inilah jelajah di lorong Goa Selarong. Reuni Makhluk Gaib Mita sebagai pintu dunia gaib hingga suara-suara misterius di malam Jumat dan malam Selasa Kliwon seringkali dikaitkan dengan kehadiran para makhluk asral di Goa Selarong. Warga yakin pada kedua hari tersebut, para penghuni sedang berkumpul di tempat-tempat keramat, termasuk di tempat Goa Selarong ini. Pada saat itulah dari malam hari sampai subuh, bau aroma seperti dupa dan kemenyan pasti sangat jelas menyeruak dari mulut Goa Selarong. Hal itu pula yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, bahwa memang Goa Selarong ini kerap memancarkan aura mistisnya. Terlebih pada dua malam itu, energi mahluk gaib tersebut sangatlah besar. Pintu Gaib Terkait legenda sang pahlawan yang menggunakan Goa Selarong sebagai tempat bersembunyi dari kejaran tentara Belanda, warga setempat hingga kini masih meyakini bahwa kawasan ini merupakan jembatan ke istana dari penghuni alam lain. Hal itu pula yang membuat ia dan pasukannya tak terlihat secara kasat mata, karena sejatinya mereka berada di alam yang bukan menjadi milik manusia, melainkan para mahluk tak kasat mata. Cerita terkait Goa Selarong sebagai pintu menuju alam gaib pun, akhirnya secara turun temurun menjadi mitos yang dipercaya hingga saat ini. Goa Selarong juga kerap dijadikan tempat bagi warga yang membutuhkan keheningan untuk bersemedi dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dengan tradisi ritual setempat. Suara Misterius di Malam Jumat dan Selasa Kliwon Mitos pintu Goa Alam lain, Goa Selarong memang sudah terkenal bagi telinga masyarakat Jawa hingga saat ini. Hal itulah yang membuat komplek ini terbilang angker. Pada malam tertentu seperti pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, seringkali terjadi fenomena di luar akal sehat manusia. Kabarnya dari dalam perut Goa Selarong kerap terdengar lantunan gending-gending Jawa yang sedang ditabuk. Meskipun ada suaranya, namun anehnya sama sekali tidak ada wujudnya. Suara gamelan itu sendiri memang identik dengan kisah-kisah mistis yang diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa. Pada malam-malam tersebut, masyarakat sekitar memilih tidak mendekati Goa Selarong. Petilasan Pahlawan Ternama Goa Selarong juga syarat dengan nilai historis. Di tempat ini pula lah terdapat tempat petilasan salah satu pahlawan besar revolusi tanah air. Bahwa pada zaman dahulu dikisahkan sang pahlawan menggunakan Goa ini sebagai tempat persembunyiannya. Secara kasat mata, Goa Selarong adalah lorong buntu. Tapi bagi sang pahlawan dan para pengikutnya, tempat itu merupakan pintu gaib untuk masuk ke dalam perut Bukit Kapur tempat Goa ini berada. Walaupun pasukan Belanda masuk ke komplek tersebut, bahwa sebenarnya terdapat ratusan pengikut sang pahlawan bersembunyi di Goa Selarong. Kabarnya pasukan Belanda tidak berhasil menemukannya, karena menurut mereka tempat tersebut hanya gundukan batu cadas yang tak berpenghuni. Larangan Pesugihan di Goa Selarong Mitos demi mitos yang mengalir dari kisah Goa Selarong memang masih belum bisa diterima oleh akal sehat manusia. Termasuk terdapat pantangan yang dilarang di Goa Selarong ini. Yakni siapapun tidak diperbolehkan melakukan pesugihan. Kabarnya jika dilanggar atau masih ada yang mencoba melanggar, maka petaka pun akan menanti mereka. Bencana tersebut langsung terjadi saat itu juga. Seperti misalnya terpleset atau jatuh dari tebing hingga berakibat kematian. Jiwa anak ini penuh amarah karena kematiannya yang kecil. Sehingga dia memilih untuk bersatu dengan iblis. Nyi asem dalam boneka terkutuk bikin merinding bulu kuduk. Sebelum 2015, pantai jompo di kawasan Bogor, Jawa Barat ini cukup populer. Tapi sekarang, kepopulerannya berubah jadi lokasi paling menakutkan. Tim seleb on news penelusuran mencoba membuktikan sejumlah cerita warga tentang bangunan bekas panti jompo ini. Beberapa orang yang iseng dan penasaran tak jarang mendapat gangguan saat berada di sekitar lokasi. Berani masuk ke dalam, siap-siap akan sulit keluar. Pak Ujang penjaga bangunan bekas panti ini bahkan tak pernah mau masuk ke dalam panti. Padahal ia satu-satunya orang yang tahu persis kehidupan panti. Sebelum akhirnya ditinggalkan. Enggak, enggak. Hanya di sini aja, batas pintu aja. Udah tahu bahwa di dalam itu dipasti. Itu kan mereka-mereka yang masuk ke dalam itu suka ngeliat. Ya satu Gandarwo, kedua Kuntilanak, ketiga Tuyul, empat Mak-mak. Di tengah berbagai barang yang tak terpakai, kursi roda ini menyimpan sejuta rahasia kehororan bangunan. Tak hanya kursi roda, tapi juga boneka ini. Boneka terkutuk pembawa petaka. Adakah roh atau arwah seseorang di dalamnya? Soal boneka yang digerakin dengan arwah itu, ya jujur aku baru pertama kali lihat. Dan kemungkinan menurut aku itu yang gerakin ada jinnya. Tapi ya karena aku baru pertama kali lihat dan aku percaya kalau bukan hanya di film doang ternyata ada boneka yang ada arwahnya gitu. Ternyata di kehidupan nyata dan ternyata di Indonesia itu ada boneka seperti itu. Bagi kita siapapun yang melihat dan menyaksikan kenyataan tersebut, kejadian tersebut, jangan menambah rasa takut yang berlebihan. Apalagi sampai kemudian membuat dirinya menjadi lemah karena keadaan tersebut. Usut punya usut? Kursi roda dan boneka ini adalah milik Nyi Asem. Ia adalah salah satu penghuni panti yang mengalami gangguan jiwa dan kerap bertingkah aneh. Nyi Asem meninggal karena strok yang dideritanya. Tadi ketahui pasti penyebabnya. Namun tak lama setelah Nyi Asem meninggal, panti Jompo pun langsung ditinggalkan oleh semua penghuninya. Jompo pun langsung ditinggalkan oleh semua penghuninya. Jompo pun langsung ditinggalkan oleh semua penghuninya.